Kayak gitu, gue partying rambut di pinggir tapi bukan pinggir, di tengah tapi bukan tengah, artinya di antara pinggir dan tengah Oke teman-teman, suka ada pertanyaan, bang, kalau rambut ikal di koma hair bisa gak sih? Jadi di video kali ini gue akan tunjukin ke kalian gimana gue buat koma hair di rambut yang ikal Bersama, bersama siapa bro? Pikir lambang Hah? Pikir lambang Pokoknya, saksikan aja video ini di Youtube Deddy Kingkats Intro dulu Halo Gua Deddy pakai IE, bukan pakai IE Halo teman-teman, apa kabar kalian disana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya Yes Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya Oke, jadi kali ini video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin koma hair di rambut yang keriting Iya karena suka ada pertanyaan Bang kalau rambutnya ikal Jadi ini kategorinya ikal ya, bukan keriting ya Kalau keriting itu lebih Lebih Bengkok-bengkok lagi Tapi kalau ini kategorinya ikal teman-teman Jadi Gue akan buat koma hair di rambut yang ikal kayak gini teman-teman Oke, langsung aja Gue ceritain bagaimana cara gue motong koma hair di rambut yang ikal Di tahap pertama ini Gue lagi ngelakuin parting teman-teman Atau Membagi Artinya membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah Seperti yang kalian lihat di layar Layar kalian lah ya Oke Kayak gitu Gue parting rambut bagian atas dan bawah Berikutnya Nah, kali ini gue lagi buat yang namanya Baseline atau garis dasar Garis dasar ini adalah patokan dimana gue akan buat gradasi nantinya Atau Batas lah ya pokoknya Pokoknya inilah area dasar Dimana rambut bagian samping dan belakangnya gue buat sedikit gradasi nanti di bagian samping dan belakangnya Oke Setelah tadi Gue buat baseline Pake Technic Clipper Overcomb Nah, sekarang lanjut pake guard nomor 3 teman-teman Nah, patokannya ya baseline yang gue bikin tadi Oke Tinggal ngikutin baseline yang gue bikin tadi pake Technic Clipper Overcomb Nah, lanjut ke sekarang ini pake guard nomor 3 Oke, seperti itu Nah Udah jadi baseline ya Sekarang gue pengen Di bagian samping atau area cambang itu ada gradasinya Dan bagian belakang juga ada gradasinya Nah, jadi kali ini gue pake guard nomor 2 teman-teman Bisa gue sebut low taper lah nantinya Tapi gak low-low up Cenderung trim Tapi ada gradasinya Pokoknya diantara low taper dan trim ya Jadi, gue buat gradasi di bagian cambang dan belakangnya teman-teman Nah, kali ini pake guard nomor 2 Jadi nomor 2 nya ini gue pakein hanya di bagian samping dan belakangnya aja ya Kalau di belakang teringa, gak gue pake nomor 2 Oke Lanjut teman-teman Thank you banget udah menyimak video sampe disini Terutama buat kalian yang baru gabung di video gue Apalagi di channel gue Ya, seperti biasa gue gak mengingatkan kepada kalian Untuk mengetik Ribet lagi gue Untuk mengetik tombol like dan subscribe Tentunya Oke Lanjut Nah, kali ini gue pake guard nomor 1 teman-teman Gue pengen sedikit ada gradasi Tapi tetep gue gak mau tipis Nah, kayak gimana tuh Ya, biar tampak rapi ya gue pake nomor 1 Nah, kayak gitu teman-teman Jadi, biar keliatan rapi lah ya Oke Dengan komaher-komaher yang ada Biasanya tuh Orang-orang Korea sana buatnya gak terlalu rapi belakangnya Tapi kali ini gue berinovasi atau berimprovisasi Gue pengen bagian belakangnya ada gradasinya Supaya terkesan lebih rapi teman-teman Oke, jadi Kenapa nanti komahernya gue bikin segini Kayak gini Ya, inilah karakter gue teman-teman Artinya Gue tidak meniru mentah-mentah Komaher yang ada Tapi tetep gue menyesuaikan Selera, kebutuhan Atau Apa ya Signature Wedeh Atau karakter gue Tapi tetep Tidak hilang Sisi komahernya Nah, kayak gitu Makanya Gue lebih sering bikin komaher itu Lebih rapi di bagian samping Ya, itu menurut gue sih lebih rapi ya Karena ini kan urusannya dengan selera Dan gue lebih suka Bagian samping dan belakangnya gue buat gradasi Artinya, itu pun udah gue diskusikan sama yang punya rambutnya tentunya Nah, gue gak main tebas-tebas aja Ada diskusi kenapa gue buat kayak gini Dan gue sarankan begini Oke, kayak gitu teman-teman Nah, sudah hampir selesai Di bagian samping dan belakang Kali ini gue lagi buat Outline atau garis terluar Di sisi kiri dan kanan teman-teman Nah, kayak gitu Kali ini pake Trimmer Kimi Buddha Ngomong-ngomong beribet gak sih ya gue jelasin Pokoknya ini gue nyeritain ya Bukan tutorial Atau bukan ngajarin ya Gue menceritakan Bagaimana cara gue Motong komaher di rambut yang ikal kali ini Nah, bagi kalian Jangan merasa gue ajarin Jangan merasa gue guruin Karena gue tidak bermaksud Untuk mengajari atau menggurui Oke Gue hanya men-share Kebiasaan gue Atau cara gue Oh, ini lo yang biasa gue lakukan Nah, mudah-mudahan Sorry, batung Mudah-mudahan Apa yang gue share ini Bisa bermanfaat Atau bisa jadi bahan kita Para barber tentunya Sama-sama belajar di sini Oke Dan buat teman-teman yang bukan barber juga Bisa jadi referensi buat kalian Untuk motong kayak gini Artinya kalau kalian nonton Ini buat yang bukan barber ya Kalian nonton Kan kalian bisa ceritakan tuh Ke yang Kalau lo pengen kayak gini Lo bisa ceritain Kayak gini bang Kok lo pengen kayak gini Nah, kayak gitu Lebih kesitu ya Kenapa gue share Ini Tapi tidak bermaksud Untuk mengajari Atau menggurui Oke teman-teman Lanjut ke tahap berikutnya Sepertinya gue kebanyakan Ngebacot di sini Lanjut aja Gue potong rambut bagian atas Patokannya tetap baseline Makanya di awal gue udah buat Garis dasar Atau Baseline tadi Nah, baseline itu bisa buat Patokan rambut bagian bawah Dan rambut bagian atas Teman-teman Pokoknya gimana Nanti Rambut bagian atas Bisa gue styling Koma hair Kayak gini contohnya nih Ini pengen gue keringin dulu Supaya bisa gak sih Gue styling koma hair Artinya gue belah Tengah Tapi gak terlalu ke tengah Pinggir juga Tapi gak terlalu ke pinggir Artinya gue keringin Sambil gue belah Rambutnya Jadi dua Nah, sebelum nanti Gue sasak rambutnya Di bagian ujung-ujungnya aja Oke, seperti itu teman-teman Silahkan bertanya kalian Tuliskan aja di kolom komentar Mudah-mudahan bisa gue jawab Mohon maaf Kalau memang gak bisa gue jawab Tapi ya Gue usahakan untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Di kolom komentar Oke Seperti itu Nah, kali ini Sudah terlihat Garis sebelahannya Di pinggir Tapi bukan pinggir Di tengah Tapi bukan tengah Artinya di antara pinggir Dan tengah Kayak gitu ya teman-teman ya Dan model kali ini Gue sebut Koma hair Dari Korean hairstyle Terlepas dari apa Nanti penilaian teman-teman Tetap gue terima Bang itu bukan Koma hair Ya Menurut gue Disini ada Relativitas Artinya Ini menurut gue Koma hair Tapi kalau kalian berpendapat Ini bukan Koma hair Ya gue akan terima Karena SMA punya selera Masing-masing Dan gue akan menghormati Penilaian kalian Justru gue akan lebih senang Kalau mendapat saran Dan kritik Dari kalian teman-teman Oke Dan kali ini Langkah ini Gue sasak Di rambut Bagian ujung-ujungnya aja Oke Kayak gitu Ingat teman-teman Gue hanya berfokus Di rambut Bagian ujungnya aja Tanpa harus Ketengah rambut Karena tujuannya Supaya Rambutnya nanti Jatuhnya Lebih tampak natural Dan bertekstur Nah makanya Gue sasak Hanya di bagian Ujung-ujungnya aja Dan gue rasa Ini sudah hampir selesai Setelah ini Gue akan cuci Dan gue styling Dan stylingnya Gue rasa kalian paham Yes Tinggal dikeringin aja Gue aplikasikan Hair product Mungkin nanti Gue akan pakai Hair powder Nah udah selesai Barusan udah gue cuci Dan sekarang Ke tahap Styling Nah sebelum gue Head dryer Ini gue kasih Cairan namanya Pre-styler teman-teman Nah Pre-styler ya Artinya Cairan sebelum Styling Fungsinya adalah Untuk melindungi Batang rambut Dari terpaan Hair dryer Supaya rambutnya Nggak stress Kurang lebih Kayak gitu sih Fungsinya Dan berikutnya Untuk mempermudah Nanti Sebagai Dasar Saat gue Aplikasikan Hair product Entah itu Clay Atau hair powder Atau pomade Apapun Pokoknya Ini namanya Pre-styler ya Atau Cairan sebelum Styling Teman-teman Oke Gue blow dry Aja Rambut bagian atasnya Ke arah bawah Dan gue belah Tidak terlalu di tengah Atau tidak terlalu di pinggir Nah Kayak gitu Oke Kayaknya udah nyampe disini aja lah ya Kalian gue Gue yakin kalian pasti paham Pokoknya nanti gue kasih closingan ya Voice over nya Sampai disini aja Thank you banget Yang udah menyimak sampai disini Dan mohon maaf Kalau memang ada kata-kata gue yang salah Atau tidak berkenan Mohon di maafkan Karena ya Gue masih belajar Mohon di maklumi Oke Gue Deddy Pake I Bukan pake I Ya nanti gue kasih closingan deh Oke Thank you Oke Jadi sudah selesai Seru banget Nah Buat koma hair di rambut ikal Oke temen-temen Kayak gini Cara gue motongin koma hairnya gak Dengan bang Vicky Vicky Ada instagramnya gak loh Ada dong Yo Ntar gue taruh di deskripsi ya Biar ada Biar ada CC pada full Oke Jadi kayak gitu Koma hair Seperti biasa Gue buat koma hair Tahap-tahapnya adalah Kayak Ada ambulan Sabar Jadi kayak Biasanya Gue parting Gue pendekin samping Dan belakangnya Tentu Kalau membandingkan Dengan koma hair yang ada Kali ini Sedikit Kurang panjang Karena gue menyesuaikan Dengan Karakter Dan Apa ya Selera customer gue juga Kali ini Oke Sepertinya sampai disini aja Pertemuan kita Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Gue Dedy pakai Y Bukan pakai I Dan Vicky hair lambang Vicky hair lambang doang Ya apaan kek pesan-pesan gitu Pesannya jangan lupa subscribe Dedy underscore kingcarts Oh Wow Udah gitu doang Apaan lagi kek Pesan-pesan buat temen-temen gue yang disana Jangan lupa sisiran Emang kalau Emang kalau lupa gak boleh ya Boleh aja Iya kayak 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 Sloganisya apa gitu Jangan lupa sisiran ya Tapi kalau lupa gak apa-apa kan Gak apa-apa Oke Seperti biasa Bye D� measures Duty Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!